Untuk mengantisipasi tersendatnya program pengadaan air bersih, pemerintah akan mengalihkan utang perusahaan daerah air minum atau PDAM yang sudah tertimbun sejak tahun 1989 menjadi modal. Pengalihkan utang ini akan dicantumkan dalam APBNP 2016 yang rencananya akan diajukan pada Maret mendatang. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menambah 10 juta sambungan pipa air bersih perusahaan daerah air minum atau PDAM di seluruh daerah dalam lima tahun ke depan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menjelaskan, PDAM diminta untuk mengerjakan sendiri proyek pipa untuk mendistribusikan air minum kepada konsumen. Sesuai dengan fungsinya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertugas memproduksi air baku sampai pada penjernihan. Selanjutnya merupakan tugas PDAM. Selama ini, Kementerian PUPR menyediakan air dari air baku sampai ke penjernihannya di IPA, instalasi penjernihan air. Setelah itu tanggung jawab PDAM atau pemerintah daerah untuk membantu percepatan penambahan 10 juta sambungan rumah. Kita akan bantu PDAM, tapi dengan kriteria, itu materialnya, pipanya, meteranya, fittingnya atau sambungan-sambungannya. Untuk mereka nanti menginstall sendiri sambungan untuk mencapai 10 juta sambungan rumah tambahan. Ini ditugaskan 3 bulan ke depan, semua sudah harus mulai dilaksanakan fisiknya. Namun untuk mengerjakan proyek ini, beberapa PDAM selaku pelaksana proyek ternyata memiliki timbunan utang kepada pemerintah pusat yang belum terselesaikan. Data Kementerian PUPR mencatat sejak tahun 1989 hingga tahun 2000-an tercatat dari 386 PDAM di Indonesia, terdapat 114 PDAM yang memiliki kumulasi utang sebesar 3,2 triliun rupiah dengan rincian utang pokok sebesar 849 miliar rupiah dengan bunga utang sebesar 2,4 triliun rupiah. Agar PDAM tidak terkendala dengan utang yang masih tertimbun di pemerintah pusat, Kementerian Keuangan akan mengubah utang tersebut menjadi modal dengan metode Debt Equity Swap dari Pemda yang nantinya akan disalurkan ke PDAM ke daerah masing-masing. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menjelaskan, proses Debt Equity Swap ini nantinya akan diajukan pada pengajuan APBNP 2016. Dengan begitu diharapkan program kerja PDAM pada tahun 2016 dapat berjalan tanpa harus melunasi utang terlebih dahulu. Bambang menegaskan dengan cara ini tidak akan ada dana tambahan dari pemerintah pusat yang keluar, dikarenakan mekanisme utang yang diubah menjadi modal. Nanti akan ada proses untuk memastikan bahwa PDAM akan memastikan bahwa pemerintah daerah akan siap menyuntikkan utang tadi menjadi modal di PDAM. Dengan demikian kalau Debt Equity Swap ini sudah bisa dilakukan maka otomatis permasalahan utang yang selama ini tidak pernah terselesaikan akan terselesaikan dan yang paling penting penyelesaian permasalahan utang ini akan berjalan paralel dengan program yang disampaikan oleh Pak Menteri PU tadi. Jadi tidak ada akan dimasukkan dalam APBN. Dan bukan penyertaan, ini kan piutang. Ini kan Debt to Equity Swap, jadi utang dikonversi jadi modal. Jadi tidak ada cash tambahan yang keluar. Saat ini pelayanan pengadaan air bersih di Indonesia tercatat baru sebesar 67 persen di mana pelayanan sambungan perpipaan air bersih ke rumah penduduk tercatat hanya sebesar 20 persen atau sekitar 50 juta jiwa.